Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Dalam kesempatan yang berbeda, Nurma mengatakan bahwa laporan yang dibuat Lesti Kejora ditujukan kepada suaminya, Rizky Bilar. Kalau menurut saudari L, yang melakukan adalah suaminya sendiri, tutur Nurma saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis. Nurma berujar, setelah Lesti Kejora membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, penyanyi tersebut menjalani visum. Mengenai pemeriksaan terhadap Lesti Kejora maupun Rizky Bilar, penyidik akan menjadwalkan secepatnya. Saat ini masih berusaha menghubungi pihak Lesti Kejora maupun Rizky Bilar untuk konfirmasi. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar akad nikah pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rizky Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar AS kepada Lesti. Angka 7 mengartikan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar pertama kali bertemu di bulan Juli. Terima kasih telah menonton!